Kaesang memberi sinyal bila pengumuman pelatih baru persis Solo menunggu kepastian bergulirnya Liga Indonesia. Saat ini, PSSI dan PT LIB belum memutuskan untuk segera menggulirkan kembali Liga Indonesia setelah ditunda akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan. Pengumuman pelatih baru persis bentar, timingnya masih seperti ini, Liga juga nggak jalan, mau diperkenalkan buat apa, ujar Kaesang. Kaesang hanya bisa memastikan gila administrasi pelatih baru persis Solo sudah rampung. Leonardo Medina menjadi sosok yang disebut-sebut memiliki kans besar menjadi pelatih baru persis Solo. Terlebih, foto sosok yang menyerupai ex-asisten pelatih Johor Darul Tazim tersebut telah tersebar di internet beberapa waktu lalu. Kaesang Pangarep sudah selesai, sudah di sini, sudah ketemu di kantor, ucap dia. Sudah ngerti caranya bayar parkir, tambahnya. Sudah selesai, sudah di sini, sudah ketemu di kantor, ucap dia. Sudah ngerti caranya bayar parkir, tambahnya. Leonardo Medina menjadi sosok yang disebut-sebut memiliki kans besar menjadi pelatih baru persis Solo. Terlebih, foto sosok yang menyerupai ex-asisten pelatih Johor Darul Tazim tersebut telah tersebar di internet beberapa waktu lalu. Proses administrasi sosok pelatih baru persis Solo telah mencapai tahap penyelesaian. Itu disampaikan media ofiser persis Solo, Brian Barcelona. Tahap penyelesaian, kata dia, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, Brian menerangkan ada sejumlah dokumen legal yang harus diselesaikan sebelum pelatih baru tersebut bekerja. Itu membutuhkan waktu yang tak singkat. Ada semacam dokumen untuk penyetaraan lisensi, kemudian terkait surat kerja dan sebagiannya, terang dia, Rabu tanggal 28 September tahun 2022 lalu. Lebih ke dokumen legal, tambahnya. Brian menegaskan pelatih baru tersebut akan langsung bekerja dan bergabung dengan tim persis Solo setelah dokumen-dokumen itu selesai diurus. Setelah semua dokumen yang dipakai selesai diurus, dia akan segera datang, tegas dia. Ada semacam dokumen untuk penyetaraan lisensi, kemudian terkait surat kerja dan sebagiannya, terang dia, Rabu tanggal 28 September tahun 2022 lalu. Lebih ke dokumen legal, tambahnya. Brian menegaskan pelatih baru tersebut akan langsung bekerja dan bergabung dengan tim persis Solo setelah dokumen-dokumen itu selesai diurus. Setelah semua dokumen yang dipakai selesai diurus, dia akan segera datang, tegas dia.